Halo semuanya, swadikrab. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Selamat datang di segmen Analisa Ekstrim. Apa hal ekstrim yang akan aku bahas hari ini? Nah, mungkin kalian guys pernah ataupun juga beberapa kali mendengar bahwa seorang suami memiliki lebih dari 1 orang istri. Bisa 2, 3, 4, 5, atau bahkan lebih dari itu. Tapi pernah nggak kalian itu melihat secara langsung atau mendengar seorang istri memiliki 2 orang suami? Wow, ini adalah yang kejadian pada seorang perempuan berusia 34 tahun berasal dari kota Orange, Connecticut, Amerika. Bella namanya yang memiliki 2 orang suami. Aku nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan suami-suaminya gitu ya harus berbagi perempuan dengan pria lain. Kemudian bagaimana perasaan anak-anaknya? Karena mereka tinggal 1 atap, bahkan tidur pun 1 ranjang untuk kedua suami tersebut dengan seorang istri. Ini menarik untuk kita analisa. Jadi ini adalah ceritanya cukup menarik karena ada beberapa poin yang akan aku bahas di sini. Pertama, mungkin kalian bertanya, apakah gimana pertama kali aja mereka ini bertemu, ceritanya gimana? Kemudian apakah sang suami tidak punya rasa cemburu satu sama lain? Kemudian perasaan anak-anaknya bagaimana? Nah, tetangganya gimana? Kemudian bagaimana hubungan badannya? Apakah mereka melakukannya bertiga? Itu akan kita bahas hari ini. Kita akan analisa. Dan juga bagaimana tanggapan orang tua, teman-teman, ataupun juga kerabat, tetangga bagi keluarga yang unik ini di Amerika. Kita akan analisa di sini, guys. Jadi, awal mula kenapa Bella itu memiliki dua orang suami. Jadi, awalnya adalah Bella dan juga Ken. Ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi, Bella dan Ken ini sudah menikah kurang lebih hampir 5 tahun. Dan mereka ini datanglah ke sebuah pesta gitu di Amerika. Dan mereka ketemulah dengan orang ketiga yang namanya Daniel. Daniel saat itu pun sudah memiliki seorang istri. Entah apa yang terjadi, si Bella ini tuh ngerasa kayak punya ketertarikan secara seksual dengan Daniel. Well, singkat cerita, jadi mereka bertiga. Ini gue susah ngomong ya. Jadi, Bella itu ngomong ke suaminya, yaitu Ken. Bilang bahwa, boleh nggak kita memiliki kayak apa ya? Hubungan seksual relationship dengan si Daniel gitu. Oke, akhirnya singkat cerita, mereka setuju oke. Jadi, ketiga orang ini, si Bella, Ken, dan Daniel, mereka melakukan hubungan badan bersama atau istilahnya kita sebut Trisam. Oke, jadi setelah hubungan Trisam pertama kali itu selesai, kemudian mereka bertiga. Nggak cuma si Bella-nya dan juga si Daniel-nya, tapi juga si Ken. Yang notabene adalah suami sah dari si Bella ini, dia ngerasa, I feel something fulfilled gitu. Aku ngerasa ada sesuatu hal dalam fikiranku, dalam batinku yang selama ini kosong tuh terpenuhi. Tidak melulu tentang kepuasan secara seksual gitu. Akhirnya mereka bertiga ini memutuskan bahwa, oke, gimana kalau kita tinggal satu atap bersama? Jadi, si Bella ini boleh dibilang adalah memiliki dua suami, walaupun secara resminya, suami resminya adalah si Ken, sedangkan Daniel tuh hanya menjadi pacarnya Bella saja. Well, singkat cerita, akhirnya mereka pindah, tinggal bersama, dan sudah lima tahun, dan si Daniel ini kan memiliki seorang istri. Nah, istrinya Daniel ini nggak terima gitu, ngerasa bahwa itu bukan my thing, itu bukan jalan hidupku. Akhirnya Daniel dan istrinya bercerai, akhirnya Daniel, Ken, dan juga Bella tinggal satu atap dengan kedua anaknya, kedua anak dari Bella dan Ken, dan juga kucing-kucingnya. Terus, kalian bertanya gitu, bagaimana mungkin hubungan seperti ini bisa berlangsung lebih dari, sekarang sudah hampir 8 tahun ya, sudah lebih dari 7 tahun at least gitu. Gimana mereka cara memaintain hubungannya, dan juga apa yang terjadi pada lingkungannya? Apakah selama lebih dari 6 tahun mereka bersama yang dibahas melulu mengenai seks gitu, ternyata dalam interviewnya ini bilang bahwa sebenarnya mereka bertiga ini, mereka tidak hanya merasa terpuaskan dari segi seksualnya aja, tapi adalah ada sisi-sisi kayak batin yang memang terkosong, dan saat mereka bertiga menjadi satu itu merasa terpenuhi semuanya. Mereka pun juga berbagi tugas, mereka berbagi kayak parenting lah ya, karena mereka punya dua anak, jadi misalnya kayak si Bella dan Ken kerja bareng, karena mereka adalah seorang magician gitu, jadi nanti si pacarnya Daniel yang akan nungguin begitu, ataupun juga sebaliknya pada saat Daniel kerja, mereka akan menunggu, pokoknya mereka saling yang namanya support each other. Nah, kalian juga mungkin bertanya, 5 tahun lebih bersama, 6 tahun, 7 tahun, tidak adakah masalah yang muncul di sana? Mereka mengaku bahwa sering ada masalah yang muncul di sana, apa itu? Rasa cemburu. Jadi, walaupun mereka itu tinggalnya satu atap, dan juga tidur satu bed, jadi si Bella itu cerita bahwa dia tinggal tidur di satu kasur besar gitu kan ya, Jadi, Bella-nya di tengah-tengah, sedangkan si Daniel dan Ken itu berada di sebelah-sebelahnya gitu. Kemudian, mereka saling rasa cemburu, terutama buat para suaminya ya, kalau si Bella mah seneng-seneng aja kayaknya. Jadi, suaminya bilang, ya kami tuh kadang rasa cemburu gitu ya, pada saat mereka melihat satu sama lain tuh lagi intimate dengan yang lainnya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi rasa cemburu ini? Jadi, mereka bilang bahwa ya sudahlah, diabaikan saja, nggak usah dibahas, karena kalau dibahas yang ada justru akan menjadi-jadi, jadi ya dilupakan saja. Itu adalah cara mereka bagaimana meng-encounter rasa cemburu satu sama lain. Wow, that's really tough, pretty interesting. Kemudian, ada pertanyaan juga yang muncul ke mereka gini, karena kan itu kan di Amerika pun, keluarga seperti ini bukanlah keluarga yang common, ini masih termasuk hal yang unik dan juga langka. Banyak yang bertanya ke mereka, apakah mereka pada saat hubungan seksual, itu selalu melakukannya bertiga atau trisam? Dan mereka bilang, sama sekali enggak. Jadi, boleh dibilang itu sangat jarang mereka melakukan hubungan badan tuh bertiga, tapi lebih seringnya adalah ya kayak mungkin Bella sama Ken, atau Bella sama Daniel, jadi nggak selalu bareng-bareng. Nah, memang mereka mengakui kadang juga melakukan hubungan bersama atau bertiga gitu. Terus, di wawancara ini ditanya, Bella, gimana kalau kamu melihat suami kamu berdua, justru mereka melakukan hubungan seksual cowok dengan cowok? Bella bilang, ya itu kadang terjadi gitu. Jadi, Bella bilang gini, kadang si Ken dan Daniel itu saling memuaskan satu sama lain, dan aku berada di tengah-tengah dan menikmati aja. Terus, si Daniel sama Ken bilang gini, ya dia mengakui bahwa kadang mereka juga melakukan hubungan seksual bertiga, cowok dengan cowoknya, dan kadang si Daniel bilang gini, itu hanya sesekali aja ya, karena ibarat kata kayak makan cake gitu. Mereka suka cake, suka kue, tapi kan nggak setiap hari makan cake mulu, bisa bosen gitu. Oke, that's pretty shocking and interesting, kenapa bisa si Bella gitu kan ya, itu bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, mungkin kalian juga bertanya, berarti kan kalau si Bella sama Ken ini adalah pasangan suami istri yang real ya, secara sah, secara hukum. Berarti mungkin kalian berpikir bahwa, oh Bella ini istri yang agak sedikit tidak bener nih, punya cowok lain dibawa ke rumah, dan si Ken, sang suami resminya ini kayaknya luar biasa hatinya sangat mulia gitu, membiarkan si Daniel tidur dengan istrinya. Ternyata, di wawancara ini juga bilang bahwa si Daniel itu juga punya, sorry, si Ken, suami sahnya dari si Bella, itu juga punya pacar, namanya Vanessa. Oke, jadi Vanessa dan juga Ken, itu sudah berhubungan lebih dari 2 tahun, dan mereka ini tidak ngumpet-ngumpet guys. Jadi mereka, ya pada saat dia ingin ketemu sama Ken, Ken ketemu sama Vanessa, ya ngomong aja ke istrinya Bella, dan mereka fine-fine aja gitu. Tapi pada saat ditanya apakah Bella, Ken, dan juga Daniel berencana untuk mengundang si Vanessa, yang merupakan pacar dari Ken, sang suami dari Bella ini. Dia bilang, nggak mau. Mereka tidak mau mengundang Vanessa bersama tinggal satu atap, karena bagi mereka, walaupun kita secara seksual gitu, kita compatible gitu, Tapi secara emosional, mereka belum merasa compatible. Mereka fine-fine aja. Jadi, dia tidak akan mengundang perempuan lain datang ke rumahnya si Bella, Ken, dan juga Daniel. Nah, kemudian mungkin bagi kita, bukan mungkin sih, pasti lah ya, bagi kita kebanyakan orang bertanya, Bagaimana rasanya anak-anak dari si Bella, dan juga Ken ini, melihat kondisi keluarga yang tidak umum terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia. Mereka bilang begini bahwa, anaknya itu pernah ditanya sama teman-temannya bahwa, Kamu punya dua bapak ya, dan satu ibu ya. Terus si orang tuanya menjelaskan begini, bahwa it's okay gitu untuk punya setiap keluarga itu berbeda-beda. Nggak, setiap keluarga itu berbeda-beda dan juga unik. Kadang ada satu keluarga yang memiliki ibu aja, atau memiliki ayah aja. Kadang ada yang punya dua ayah, atau dua ibu, dan sebaliknya. Jadi, mereka menjelaskan seperti itu. Tapi bagiku sih, cepat atau lambat, namanya juga, apa ya, ini adalah satu hal yang anomali gitu, hal yang unik gitu. Dan aku yakin sih, cepat atau lambat, anaknya mungkin kalau sekarang terlihat fine, terlihat oke-oke aja. Tapi kita nggak tahu 10 tahun akan datang, ataupun 20 tahun akan datang. Dan pastilah, ada rasa dalam jadi anak itu yang ngerasa, there is something wrong gitu with my parents gitu. Karena mereka membuat open relationship. Jadi, open relationship itu adalah istilah yang seperti ini gitu. Kamu boleh tidur dengan pasanganku, dan something like that gitu. Tentunya ini sama sekali tidaklah umum, baik itu di Indonesia, di negara Asia, ataupun juga di negara-negara barat. Karena berdasarkan keterangan dari teman-temannya si Bella, dan juga Ken, dan juga Daniel, banyak orang juga yang melihatnya weird dan juga aneh. Tapi kan namanya orang barat gitu ya, selama kamu tidak merepotkan aku, tidak mengganggu aku, dan kamu seneng tidak melanggar hukum, ya sudah go for it gitu. Jadi, yang aku analisa di sini adalah, tentunya ini ada banyak sisi positif, mungkin beberapa sisi positif, dan juga ada banyak sisi negatif. Ini menurut aku pribadi ya. Mungkin kalau dari segi positifnya adalah, pertama, mereka ini sangat terbuka sekali, mereka sangat jujur. Mereka tidak perlu ngumpet-ngumpet selingkuh sana-sini, mereka mengutamakan kejujuran. Itu adalah positifnya, cuma kejujuran doang sih ya, tapi negatifnya mungkin kita melihatnya ada banyak negatifnya. Jujur, aku pun pribadi melihatnya seperti itu. Mungkin bagi aku, ini bukan tentang urusan pribadi antara pasangan dengan pasang yang nggak setia dan selingkuh, bukan itu. Tapi aku melihat sisi negatif itu dari anaknya. Karena bagi aku, seorang anak pada saat dia melihat orang tuanya itu yang tidak sesuai dengan kultur atau budaya yang ada, ya, aku yakin bahwa ada sesuatu hal yang mungkin missing di anak tersebut. Misalnya kayak orang tua bercerai gitu kan ya, pasti anak-anak yang menjadi korbannya. Begitu pun sama saat anak-anak itu melihat sang ibu dengan pria lain, kemudian dengan pria lain lagi, ataupun juga seorang anak, melihat ayah dengan perempuan lain, itu pasti ada sesuatu yang terjadi di hati anak-anaknya tersebut yang nggak bisa kita jelaskan. Tapi, yang jadi bahaya adalah, ini akan menjadi kayak api dalam sekam. Mungkin tidak akan terlihat efeknya sekarang buat anak-anak, tapi kita nggak tahu, 5 tahun, 10 tahun akan datang, anak-anak itu ngerasa kayak something not satisfied gitu. Menurutku ini salah satu sifat yang sedikit egois ya bagi orang tua ya, karena kalau orang tua itu sudah memutuskan memiliki anak gitu, itu nggak hanya bertanggung jawab terhadap financialnya aja, terhadap pendidikannya aja, tapi juga harus tanggung jawab terhadap psikologi sang anak tersebut. Apapun yang kita lakukan, itu tidak akan berdampak hanya pada diri kita, tapi juga kepada anak-anak. Jadi makanya, that's really interesting dan juga surprising gitu, kalau orang tua sudah punya anak, tapi masih tetap mementingkan egonya pribadi. Tentunya, setiap orang itu berhak bahagia, tapi kita harus melihat bagaimana kondisi ini secara psikologi untuk anak-anaknya. Nah, itulah analisa ekstrim untuk video hari ini tentang seorang istri yang memiliki lebih dari dua suami. Nggak lebih sih, dua suami di kasus ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian. Oke, ini kita sebutnya adalah poliandria, seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas Indonesia dan juga subscribe channel ini. Kasih tahu, kira-kira ada kejadian-kejadian ekstrim apa yang mungkin terjadi di sekitar kalian, di kolom komentar ini. Dan kira-kira untuk video berikutnya, mau analisa ekstrim apa lagi, guys? Kau pun krap semuanya. Bye-bye. Sorry, krap. Sampai jumpa.